Pemerintah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas mengadakan lomba mewarnai wayang yang diselenggarakan di halaman kantor setempat. Pada Rabu 8 November tahun 2023, kegiatan digelar dalam rangka Hari Wayang Nasional serta hari ulang tahun PGR ke-78 Kecamatan Tambak. P.J. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Tambak. Disambut berbagai kegiatan, salah satunya adalah lomba mewarnai wayang. Peserta lomba terdiri dari seribu anak-anak milenial. Dari anggota Pramuka Siaga Penggalam dan Penegak di Kuaran Tambak. Dalam rangka Hari Wayang Nasional, ini dari Pramuka Tambak mengikuti kegiatan mewarnai wayang yang dilaksanakan atau diikuti oleh Pramuka Siaga penggalang S.E., penggalang SMP, dan juga penegak yang kejumlah seribu wayang. Camat Tambak Ika Suprihatin mengatakan, lomba mewarnai wayang untuk anak-anak ini sangat bermanfaat karena tujuannya untuk mengenalkan budaya. Dan dengan mengenal wayang, berharap bisa menjadi penerus generasi muda yang melestarikan budaya asli Indonesia yang berupa wayang. Anak-anak ini paham karakter wayang itu seperti apa dan memahami filosofi tentang wayang. Ada ketujuran, kemudian kepemimpinan, ketegasan, amanah, keberanian. Salah seorang peserta lomba mewarnai dalam rangka Hari Wayang Nasional. Ella Wahdanya siswi SMK Al-Falah Tambak mengatakan, senang ikut kegiatan ini. Siapa menambah kekuasaan tentang kebudayaan Jawa, penumpuhan rasa cinta tanah air, siapa juga mempunyai pengalaman, siapa terlomba di kesempatan.